Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 7 baik kelas 7A maupun kelas 7B yang saya sangat sayangi ini adalah pertemuan kedua kita sudah memasuki pembelajaran daring untuk materi IPS jadi pada pagi hari ini saya masih menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang saya upload di Youtube untuk pertemuan pertama yang kemarin anak-anak sudah saya sampaikan mengenai sebaran materi IPS maka pada saatnya pada pertemuan kedua kali ini kita mencoba mempelajari tentang materi yang sudah saya siapkan pada anak sekalian sambil menyimak pembelajaran saya anak-anak juga bisa mempersiapkan buku materi yang ada di LKS untuk pembahasan pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan mengenai manusia, tempat, dan lingkungan seperti yang ada di layar monitor yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan dimana pada sub pembelajaran pertama ini nanti kita akan disuguhkan dengan materi tentang ruang dan interaksi ruang makanya nanti anak-anak akan saya jelaskan tentang pengertian ruang dan juga interaksi atau hubungan antar-antar ruang oke, kita mulai saja pembelajarannya pengertian ruang ya nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal nah, disini kita bisa melihat bahwa ruang itu ternyata dalam pengertian pembelajaran IPS itu tidak hanya di dalam rumah saja di dalam kamar saja tidak tetapi ruang itu adalah segala tempat di permukaan bumi di atas permukaan bumi nah, seandainya anak-anak mungkin dari dalam ruangan misalkan keluar ruangan ke halaman rumah kemudian di sawah itu juga termasuk ruang kenapa? karena itu adalah tempat di permukaan bumi jadi keseluruhan tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk tempat makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan disitu dapat dikatakan sebagai ruang jadi kalau anak-anak kemarin mempunyai pengertian bahwa ruang itu hanya ada di dalam rumah di dalam kamar saja di kamar mandi dan sebagainya tapi ternyata ruang itu adalah tempat di permukaan bumi seperti Pak Cip ini mengajar di dalam ruangan nah itu tetapi kalau nanti saya keluar ke halaman ya itu juga merupakan ruang disini kita bisa garis bawahi ya untuk ini pengertian ruang nah, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi jadi bukan hanya udara yang bersentuhan seperti di luar rumah di dalam rumah itu kan dalam kehidupan kita kan selalu dikelilingi dengan udara tetapi juga latmisan atmosfer anak-anak mungkin dulu juga pernah tahu bahwa di bumi itu dikelilingi oleh atmosfer atau lapisan udara yang mengelilingi bumi nah, tetapi juga ini lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi jadi tadi ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi tetapi juga latmisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa bumi kan memang dilindungi oleh adanya atmosfer kalau bumi tidak ada atmosfer ya hancurlah bumi kita karena mungkin tidak kuat menahan dari sinar matahari jadi lapisan atmosfer yang paling bawah sampai dengan di atas permukaan bumi ini merupakan ruang jadi tempat yang masih bisa ditempati oleh makhluk hidup nah, untuk yang berikutnya ruang juga mencakup semuanya termasuk perairan yang ada di permukaan bumi nah, kalau kita kan hidupnya di darat nah, kalau misalkan sungai pak danau dan laut di situ juga merupakan ruang jadi tidak hanya daratan saja tidak tetapi juga bisa berupa lautan tidak hanya itu saja perairan di bawah laut di bawah laut termasuk air tanah sampai kedalaman tertentu di situ juga merupakan ruang ya, kemudian lapisan tanah dan batuan itu juga merupakan ruang berbagai organisme dan makhluk hidup nah, semuanya itu termasuk dalam ruang ya, nah ini jadi pengertian kita, kita batasi dengan hal berikut ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi termasuk sungai, danau, laut dan juga di bawah permukaan bumi juga-juga termasuk lapisan tanah dan batuan termasuk makhluk hidup baik organisme maupun makhluk hidup nah, kita lihat interaksi dalam bentuk pergerakan manusia jadi, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tentunya kan mempunyai apa? mobilitas mobilitas itu apa? mobilitas adalah pergerakan kan tidak mungkin misalkan kita sebagai manusia hanya tinggal di rumah saja tidak kemana-mana meskipun dalam kondisi seperti sekarang Indonesia masih dilanda pandemi tetapi kan mobilitas itu tetap ada termasuk bapak ibu guru yang keluar masuk meskipun anak-anak belajar di rumah bapak ibu guru masih tetap bekerja belajar pergi ke sekolah untuk mengajar anak-anak untuk mengumpulkan tugas anak-anak dan lain sebagainya ya nah, kita lihat interaksi nah, kalau anak-anak belum tahu apa interaksi interaksi itu adalah hubungan hubungan dalam bentuk pergerakan manusia atau sering disebut dengan istilah mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk mobilitas penduduk itu bisa berupa macam-macam ya jadi, mobilitas penduduk itu adalah gerakan perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain nah, mobilitas penduduk ini juga termasuk gerakan penduduk yang bisa disebut dengan istilah migrasi nah, ini kalau di dalam gambar mobilitas penduduk misalkan ada orang rame-rame naik mobil pergi ke suatu tempat nah, ini merupakan mobilitas penduduk nah, contoh lagi misalkan ini jadi, perpindahan penduduk atau apa namanya mobilitas tidak hanya terjadi pada penduduk saja tetapi juga terjadi pada gagasan dan informasi sebagai contoh ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain jadi, interaksi antar ruang tidak hanya terjadi ketika ada pergerakan penduduk saja tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain misalkan kalau pada saat sekarang mobilitas penduduk disamping dilakukan secara nyata disitu juga dilakukan dengan cara melalui media-media online contohnya kalau kita sekarang menggunakan hp ya no nyetel youtube kemudian WA kemudian memainkan sosial media misalkan facebook saling berbagi nah, itu juga termasuk dalam interaksi antar ruang contoh saya ngajar ngajar saya menggunakan video pembelajaran kemudian mengunggahnya ke youtube ini juga termasuk interaksi antar ruang jadi meskipun anak-anak di rumah anak-anak juga bisa menyaksikan saya di di sini nah, ini kan terjadi hubungan timbal balik artinya saya memberikan pembelajaran nah, anak-anak juga menerima pembelajaran di rumah sama saja ya ya selanjutnya di samping tadi interaksi antar ruang juga mempengaruhi penduduk kemudian komunikasi atau gagasan informasi ternyata juga interaksi antara ruang itu juga mempengaruhi perpindahan barang atau energi iya kan nah, contohnya di sini ada berbagai macam jenis transportasi baik darat udara maupun laut nah, ini juga termasuk interaksi antar ruang contohnya kalau anak-anak misalkan sebelum pandemi sering ke tempat wisata naik bis naik sepeda motor nah, disitu juga terjadi perpindahan apa? energi jadi kan di sini ada interaksi antar ruang nah tidak hanya itu saja ya tadi misalkan anak-anak ketika berangkat ke sekolah nah itu juga terjadi perpindahan energi terus misalkan lagi kalau perpindahan barang pak contohnya apa? contohnya misalkan kalau anak-anak membeli barang-barang yang dipakai sehari-hari misalnya beli sabun odol itu kan hasil dari perpindahan barang dari mana? dari pabriknya ke toko-toko di rumah di dekat rumah kalian nah, itu termasuk interaksi antar ruang jadi antara ruang yang satu dengan ruang yang lain ini saling ada pengaruh pengaruhnya ya jelas ya nah ini materi untuk yang subba pertama tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang nah nanti di bagian yang B disitu anak-anak juga sudah punya di buku tentang letak dan luas Indonesia jadi anak-anak bisa sambil baca di dalam materi buku disamping saya jelaskan untuk yang materi tentang letak dan luas kita sampaikan saja disini karena di bukumu juga sudah ada lengkap ya maka saya tidak terlalu menyampaikan panjang lebar karena nanti kalau durasinya terlalu besar anak-anak nontonnya juga butuh kuota yang banyak nah tentang letak dan luas Indonesia nah anak-anak sekarang kan tinggalnya di negara Indonesia kalau sampai tidak tahu letak dan luasnya itu kan ya keterlaluan makanya kita juga dalam materi IPS diperkenalkan tentang letak dan luas Indonesia letak dan luas Indonesia ini bisa kita lihat pada materi di buku disamping juga menyimak pada pembelajaran saya siap ya untuk anak-anak kelas 7 baik 7A maupun 7B nah dari mana kita bisa mendapatkan informasi tempat di buka bumi tentunya dari mana dari peta nah anak-anak tahu pengertian peta tentunya anak-anak di rumah juga punya peta ya mungkin kalau tidak punya ya dulu paling tidak di sekolah juga sudah tahu peta peta itu adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperketil dengan menggunakan skala tertentu jadi sebenarnya penampakan di muka bumi itu kan diwujudkan dalam bentuk peta nah ya nah peta-peta itu biasanya dikumpulkan di dalam sebuah menjadi sebuah buku yang sering kita sebut dengan sebutan apa atlas ya kan anak-anak kan biasanya punya atlas nah tentunya kalau masalah peta anak-anak juga bisa dilihat nanti dicocokkan dengan materi disitu kira-kira peta yang anak-anak punya itu kira-kira memenuhi syarat atau tidak kita harus tahu tentang syarat peta yang baik yaitu apa saja yang pertama adalah conform conform itu maksudnya apa peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan sebenarnya yang di lapangan jadi kalau misalkan peta pulau jawa itu kan bentuknya memanjang ya tidak boleh kenapa disitu harus sebangun kalau di dalam tempat yang sebenarnya bentuknya segitiga di dalam peta juga harus bagaimana segiti segitiga makanya dia harus sebangun itu yang disebut dengan conform yang kedua adalah equidistan kalau equidistan itu apa equidistan itu berasal dari kata distan distan itu artinya jarak maksudnya adalah jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan artinya apa disitu di dalam peta itu kan ada skalanya jadi skala yang kita gunakan pada peta itu jaraknya harus tepat perbandingannya dengan jarak yang sebenarnya jadi kalau misalkan jarak kota misalkan batangan rembang jaraknya 15 kilo nah di peta nanti jaraknya 1 cm terus nanti jarak pati dengan batangan misalnya jaraknya 30 kilo maka jarak di peta juga harus berapa 2 cm 2 cm karena kan 1 cm mewakili berapa 15 km nah itu yang dinamakan dengan apa equidistan paham ya nah yang ketiga harus equivalent maksudnya apa daerah yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala sama juga dengan tadi hampir jarak tetapi kalau disini adalah menggunakan perbandingan luas artinya jaraknya harus equivalent nah di dalam pembuatan peta ini juga harus memenuhi komponen-komponen atau unsur-unsur peta yaitu apa judul peta uang peta korano juduli nah biasanya disitu nanti di dalam peta diatasnya masih ada judulnya misalkan jawa indonesia peta dunia itu biasanya judul itu di berada di atas namanya judul kemudian juga harus ada skala skalanya boleh menggunakan skala angka skala verbal maupun skala grafik nanti dilihat di buku mumpas pasti ada skalanya 1 dibanding 1 juta 1 dibanding 5 juta nah itu adalah skala kemudian yang ketiga harus ada legenda legenda itu keterangan dari simbol-simbol nah biasanya seperti ini misalkan jalan utama digambarkan dengan garis warna merah ada jalan alternatif digambarkan dengan warna biru kemudian ibu kota diberi tanda kota kemudian gunung diberi tanda segitiga kalau gunungnya tidak aktif segitiga warnanya hitam kalau segitiganya warna merah berarti gunungnya masih aktif coba nanti dibuka di buku mui itu kira-kira disitu ada atau tidak tentunya juga ada yang ketiga disitu ada inset inset itu adalah peta kecil yang berada di bawah peta atau di atas peta biasanya itu untuk menjelaskan tentang suatu tempat atau suatu daerah contohnya disini kalau disini ada provinsi Jawa Tengah yang bahaya longsor misalkan di bawah ini ada peta kecil peta kecil ini yang disebut dengan inset paham ya jadi peta ini ada inset yang kelima disitu ada simbol simbol itu berupa tanda yang mewakili keadaan sebenarnya bisa berupa garis titik area dan simbol warna karena biasanya kan peta ada warnanya ada biru muda ada biru muda nah disitu digunakan untuk menyatakan apa ketinggian suatu tempat warnanya biru mateng berarti disitu laut yang sangat ada dalam kalau warnanya misalkan coklat wah disitu tempatnya sangat tinggi nah disitu juga ada yang namanya petunjuk arah petunjuk arah itu digunakan untuk mengetah mata angin jadi setiap peta mesti ada petunjuknya biasanya diberi simbol huruf U U berarti bagian atas entah disini entah disini nah ini menunjukkan apa petunjuk arah kelihatan ya meskipun kecil kemudian juga ada garis tepi atau garis astronomi ya ada garis tepi atau garis astronomi ini garis astronomi yang dibagi-bagi di kotak-kotak dipecah-pecah ini namanya garis astronomi nanti ada lintang utara ada lintang selatan ada bujur barat maupun bujur bujur timur ya terus yang berikutnya adalah lembaga pembuatan dan pembuatan petak jadi petak nanti biasanya kan ada senggawe misalkan senggawe PT simanotografi Indonesia misalkan disitu biasanya di dalam petak disertakan entah di bawah atau di atas yang tulisannya biasanya kecil oke paham ya ya oke nah yang berikutnya adalah tentang jenis-jenis petak di dalam bukumu juga nanti juga ada jenis-jenis petak oke di bukumu juga ada jenis-jenis petak nanti di bagian bawah disitu ya kalau tidak ada kita lewati dulu besok kita jelaskan lagi kita bahas tentang letak dan luas Indonesia dulu ini petanya nanti ya untuk jenis-jenis petak dan fungsi petak letak dan luas Indonesia nah luas Indonesia itu berapa pak kok semua nombani nah luas Indonesia itu adalah sekitar 1.922.570.000 kilometer ini untuk luas wilayah daratan lautnya sekitar 3 juta sekian berarti lebih luas mana antara daratan dan lautan lebih luas yang lautan sering dikatakan bahwa daratan itu sepertiga dari luas wilayah rairan ya ini seperti ini Indonesia nah secara astronomis Indonesia terletaknya diantara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur bujur timur ya disini nanti kita katakan letak astronomis letak astronomis itu apa pak letak astronomis itu adalah letak yang berkaitan dengan apa garis lintang dan garis bujur nah terus garis lintang itu apa pak ya garis yang melintang ini garis bujur pak garis yang membucur bukan seperti itu ya garis lintang itu adalah garis yang membagi bumi menjadi bumi bagian utara dan bagian selatan sebagai contoh ini ini adalah Indonesia maka yang bergaris mendatar ini namanya garis lintang yang bagian tengah ini yang berada pada 0 derajat ini sering disebut dengan garis ekuator atau garis katulistiwa nah di dalam peta biasanya yang atas adalah sebelah mana utara nah makanya disitu atas utara makanya disini atas ini dikatakan garis-garis ini adalah garis lintang utara nah kemudian yang dibawah garis 0 derajat ini adalah garis lintang selatan makanya dikatakan pol-pola neki-neki 6 derajat lintang utara singkidul itu 11 derajat lintang selatan ya nah ini 11 derajat lintang selatan lelah garis-garis tegak ini ini namanya adalah garis bujur garis yang membagi bumi bagian barat dan bagian timur sing bagian timur jeningi bujur timur sing bagian barat jeningi bujur barat nah acuannya mana pak kalau yang garis lintang itu acuannya adalah garis katolistiwa ekuator kalau garis bujur adalah letaknya berada di mana di kota Greenwich tepatnya nah itu sing bagian mengaitan diarani bujur timur sing bagian ngulon diarani bujur barat ya itu untuk letak astronomis nah sehingga secara astronomis Indonesia juga berpengaruh terhadap Indonesia nah tempatnya kan disini disekitar garis katolistiwa ini makanya disini karena tempat berada di garis katolistiwa Indonesia memiliki dua musim yaitu apa musim hujan dan musim ke kemarau ya ini kemudian curah hujan juga sangat tinggi kelembabatannya juga tinggi makanya Indonesia itu mempunyai tanah yang subur kenapa karena panas mataharinya cukup curah hujannya tinggi kelembaban udaranya juga tinggi iya kan makanya kita bersyukur berada dari pada wilayah Indo Indonesia Indonesia yang kedua adalah letak geografis letak geografis itu adalah letak suatu tempat ditinju dari permukaannya di muka bumi penampakannya atau kenyataannya di muka bumi corok gambangannya misalnya omahmu secara geografis loromahmu iku omai sopok itu omahmu sopok etan omahmu sopok kan begitu nah ini kita jelaskan Indonesia itu ternyata secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudera ya benuanya adalah benua Australia yang sebelah sini sebelah tenggara sini benua Australia kemudian yang sebelah barat laut namanya benua Asia yang sebelah timur laut jendengi samudera pasifik yang sebelah barat barat daya namanya samudera India maka dikatakan Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan Australia juga samudera India dan samudera pasifik maka seringkali di dalam pembelajaran DSD sering disebutkan Indonesia berada pada posisi silang kenapa ya di antara dua tempat yang tepat ini dua posisi yang tepat ini pada posisi silang ini dua samudera dan dua benua benua paham selama ini kan Indonesia berada pada posisi silang lo kok bisa sebabnya apa posisi silang karena Indonesia diapet oleh dua benua dan dua samudera sehingga kalau dikalikan ini silang makanya dikatakan tempatnya sangat setra strategis yaitu berada diantara dua samudera dan dua benua kalau pengaruhnya apa Pak terhadap ini Pak penampakan di muka bumi ini Pak ya Indonesia mempunyai angin muson pertemuan jalur pegunungan muda dan lain sebagainya di bukumu juga ada yang ketiga ada letak geologis letak geologis itu adalah letak berdasarkan apa batuan ya Indonesia mempunyai banyak sekali batuan pegunungan pergunungan besar baik pegunungan mediterania maupun pergunungan sirkum pasifik makanya di Indonesia itu mempunyai banyak gunung baik gunung yang aktif maupun yang tidak aktif itu juga ada kelebihan dan kekurangannya kelebihannya apa Pak kalau banyak gunung biasanya adalah tanahnya subur tetapi kalau gunungnya banyak yang aktif di Indonesia sering terjadi gempa karena apa berada pada lempeng-lempeng tektonik juga Indonesia itu kan termasuk negara sering terjadinya gempa ya gempa bumi baik gempa tektonik maupun gempa-gempa yang lain ya misalnya ada gunung mau meletus itu kan juga sering terjadi gempa tektonik ya karena juga gempa-gempa itu terjadi karena apa ada gesekan antara lempeng-lempeng baik lempeng Indonesia Australia Eurasia maupun lempeng Pasifik di samping itu Indonesia terletak pada tiga daerah Dangkalan Sunda Sahul dan juga pertengan Astra Australia nah ini dampaknya ya mempunyai banyak gunung aktif labil sehingga terjadi gempa seperti tadi yang saya jelaskan oke itu saja anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya kira durasinya juga sudah lama hampir setengah jam ini kalau kita lihat terlalu lama juga capek nah disitu yang perlu saya ingatkan kepada anak-anak sekalian adalah anak-anak yang belum bergabung dengan apa Google Classroom silahkan bergabung makanya saya belum memberikan tugas di Classroom karena apa banyak anak-anak yang belum masuk pada Google Classroom masih saya kirim di WA-WA dari wali kelas masing-masing oke jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan komentar untuk absensi saya ini adalah pertemuan kedua berarti di sini kita sudah mempunyai apa dua absen absensi ya jadi saya ngajar itu tidak terus tautan tidak tetapi saya buatkan pembelajaran yang saya buat secara langsung seperti di sini ini tidak percaya ini ada foto kuning ini ada gambarku ini saya ngajar secara langsung memberikan materi kepada anak-anak anak-anak harus memberikan komentar di kolom Youtube di komentar ini orang orang kolom apa orang tidak komentar maka saya anggap tidak hadir berarti sudah ada dua absensi untuk pembelajaran IPS oke anak-anak itu saja materi yang saya berikan nanti tugasnya di rumah anak-anak tinggal mengerjakan uji kompetensi di dalam buku kalian materinya sudah saya berikan di buku juga sudah ada nah disitu anak-anak tinggal mengerjakan soal pendalaman maupun soal uji kompetensi soal pendalaman dulu ya di dalam buku ya nah ini kan ada dua materi yang pertama tadi materi tentang interaksi antar ruang yang kedua tentang letak dan luas wilayah Indonesia dua materi itu ada satu soal pendalaman di dalam buku silahkan dikerjakan suatu saat kalau saya minta dikumpulkan di sekolah nanti dikumpulkan itu saja anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini terima kasih terbosatiannya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh